Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga kabarnya baik ya, sehat selalu, amin Amin ya, robalalamin Kegiatan aku di hari minggu pagi ini teman-teman Jadi ini tuh aku mulai kegiatan aku tuh sekitar setengah 8 pagi Karena ini tuh hari minggu, jadinya tuh aku agak santai ya Jadi siang-siangan tuh gak apa-apa Karena gak keburu via sekolah Gak keburu suami aku juga Gak keburu kerja karena libur Jadi via tuh sekarang udah sekolah paut ya teman-teman Jadi aku masukin di semester 2 Gak apa-apa nyusul Karena kemarin tuh sebenernya Aku ragu-ragu gitu mau masukin di usia 3 tahun ya Karena masih 3 tahun Dan ternyata dia juga udah ngebet sekolah Jadi aku susulin di semester 2 Jadi itu aku, kesibukan aku di hari biasa tuh Sekarang berbeda teman-teman Karena harus nganterin via sekolah Nungguin baru nanti aku aktivitas Dan ini aku baru mau masak nasi dulu Jadi ini tuh aku ambil berasnya di storek beras Terus bagian atasnya itu aku taruh sendok Sama itu ada storek yang kecil Itu tempat pergumbuan yang belum aku buka Jadi ini tuh aku mau masak tadi tuh Aku udah masak air ya teman-teman Jadi biar cepat masak nasinya Makanya ini tuh airnya tuh aku panasin dulu Aku rebus sampai mendidih Baru nanti aku tuh masak nasi Karena kalau masak nasi dari yang Dari langsung air pentah itu Nanti tuh lama banget ya teman-teman matangnya Bisa 1 jaman Makanya ini tuh aku masak nasinya tuh Pakai air yang udah mendidih Jadi aku tuh ngerebus air dulu di teko Otomatis kalau mendidih tuh lebih cepat Biasanya setengah jam teman-teman Tapi kalau pakai air mentah Air dingin gitu Biasanya nanti itu 45 menit ya Jadi itu pun kalau nggak pas Si pompa aku bunyi ya Jadi kalau pas pompanya bunyi Itu bakalan nanti aku jabut si magicomnya Karena memang nggak kuat listriknya ya Jadi untuk mengantisipasi njeglek Kalau pompa airnya nyala tuh langsung aku jabut magicomnya Kayak gitu Dan ini aku nyuci berasnya tuh pakai wadah seringan beras Jadi ini tuh enakan ya dipakai Karena berasnya tuh nggak jatuh-jatuh gitu Dan ini baru aku tuangkan ke wadah yang ini dulu Karena aku biar Aku biar bisa ngukur gitu teman-teman Dan sisanya ini yang air panasnya aku taruh di teko Baru nanti aku tuangkan ke dalam yang wadah magicom teman-teman Karena aku biasanya tuh ngukurnya pakai yang wadah yang hijau ini ya Wadah pencuci beras Jadi airnya tuh aku taruh disitu dulu Karena biasanya aku ngukurnya pakai itu Jadi kalau aku ngukurnya langsung di wadah magicom Aku tuh bingung teman-teman ngira-ngira airnya tuh seberapa gitu ya Takutnya nanti kurang air atau terlalu banyak air gitu Nah ini langsung aku Aku lap-lap sebentar Dan ini aku lap-lap meja ya Dan ini aku colokan aja Terus nggak lupa juga di cooking Karena sering banget ya lupa ya Udah dicolokin Tapi itu belum dijeglekin ke bawah ya Jadi belum di cooking Jadi nggak mateng Dan ini aku baru menyiapkan Apa yang mau aku masak di pagi ini teman-teman Jadi aku mau masak Stok yang ada di kulkas aja Jadi aku baru mengambilin ya teman-teman Stok sayur mayur aku tuh sebenarnya udah limited Jadi aku belum belanja Jadi aku mau masak yang ada aja dulu teman-teman Dan jangan salvok ya Sama daster yang aku pakai Itu memang daster perca teman-teman Yang jahit aku sendiri Jadi aku pakai buat gunta ganti Nah sekarang aku mau nyiapin dulu Jadi ini storeknya tadi tuh udah aku ambil ya Dari kulkas Terus aku taruh di meja dapur Dan sekarang ini tuh aku lagi mager banget Mau ngupasin si bawang merah bawang putih Jadi bawang merah bawang putihnya tuh masih Belum terkupas Aku taruh di keranjang putih Karena aku memang belum ada tempat ya Buat naruh si bawang merah bawang putih Jadi aku taruh di keranjang yang ini aja Nggak apa-apa Aku sebelah-sebelahin kayak gitu Beberapa hari ini tuh Aku belum sempet mau ngupasin bawang merah bawang putih Jadi aku nggak punya stok yang udah terkupas Jadi kalau masak tuh lumayan ya agak lama Karena aku juga belum sempet ngupasin Jadi kalau mau masak kayak gini tuh Harus ngupasin dulu Iya lumayan lah ya 5 menitan buat ngupasin Tentu videonya memang aku cepetin temen-temen Karena memang nanti nggak bosen ya Oh iya bunda-bunda yang ada di rumah Masa apa pagi ini Apakah sama nih mau masak Ini aku temen-temen tumis Kanggung aja yang ada di kulkas ya stoknya Ini aku baru mau Baru ngiris bawang merah bawang putih Sama cabai Cuman itu aja sih bumbunya Temen-temen kalau masak kanggung Bumbunya apa biasanya Kalau aku tuh simple aja ya Tinggal bawang merah Bawang putih Terus ditambah juga Si Sauri temen-temen Biar ada asinnya gitu ya Terus tambah kuah sedikit Masaknya kanggungnya tuh agak mateng gitu ya Jadi nggak setengah mateng Kalau setengah mateng itu Aku kurang begitu suka temen-temen Jadi kalau sayur itu ya Bener-bener harus mateng Nah untuk kanggungnya Ini aku cuci dulu aja Karena biar bersih ya Biasanya kalau nyuci kanggung tuh sampai 5 kali temen-temen Karena kalau nyuci nya cuma sekali 2 kali tuh kayak kurang bersih ya Tanahnya tuh banyak banget Jadi memang harus diulang-ulang Kalau belum 5 kali tuh kayaknya tuh belum mantep ya Masih banyak Masih banyak apa namanya Tanahnya gitu Jadi harus dibersihin Nah ini tuh Aku videonya tuh lagi Nggak aku pindah ya temen-temen Nah mager banget Biasanya tripodnya tuh aku taruh di samping Sising ya Tapi ini Aku lagi mager banget Mindah Karena kalau masak tuh Repotnya mindah-mindah ya Jadi ini aku tetep kayak gini aja Nggak apa-apa Dan lanjut Sekarang aku mau menumis Semua orang juga udah tau ya temen-temen Gampang banget masak kanggung Jadi ini aku tumis dulu aja Bawang merah, bawang putih sama percabean Aku tumis-tumis Sampai berbau harum Baru nanti aku masukkan kanggung Dan untuk kanggungnya itu Memang udah aku potong-potong temen-temen Aku tuh beberapa hari yang lalu tuh food prep Cuman aku nggak nge-videoin dia Karena kalau aku metikin kanggung kayak gini tuh Aku di luar temen-temen Jadi nggak pake meja dapur Karena kotor banget ya Tanahnya tuh banyak banget Jadi ada kadang itu Aku mau metikin disitu tuh mager Mager bersihin si tanahnya Mager ngelap-ngelap gitu Jadi aku tuh Metik-metiknya tuh di luar Jadi biar nggak bersihin ya Karena di Bali Dapur itu kan masih tanah ya Belum di lantai keramik Jadi aku bersihnya disitu Nah ini aku tambahin saori secukupnya Terus aku tambahin juga garam Masako sama lada bubuk Tapi ini kayaknya aku kelupaan untuk lada bubuknya Jadi aku nggak pake Cuman saori, bawang merah Bawang putih, garam Itu aja Terus aku tambahin juga air sedikit Dan ini tadi tuh cuman pake capi satu temen-temen Dan ini ditungkus sebelah Tadi tuh udah mateng ya Singkat cerita aja Ini ditungkus sebelah aku ngoreng tempe Kebetulan lakunya cuman ada tempe aja temen-temen Jadi aku mau ngoreng ini aja Buat sekali makan ya Jadi ini tuh masa tumis kangkung Sama ngoreng tempe itu Buat menu makan pagi doang Nanti siang tuh gampang lah ya Karena hari minggu tuh hari santai Dan ini tungkus sebelah ini Aku ngeplok telur buat si Via Karena tempenya tadi tuh cuman sisa dikit banget Jadi nanti nggak cukup ya Buat makan tiga orang Aku suami sama Via nggak cukup Jadinya si Via tuh aku ngorengin ngeplokin telur aja Nah ini singkat cerita aja ya Itu udah mateng semua Udah aku taruh di meja dapur Terus itu minyaknya Sisa minyaknya tuh aku taruh di wadah saringan minyak Terus wajannya nanti mau aku cuci Biar bersih ya Jadi Biasanya tuh kalau udah selesai ngoreng tuh Wajan tuh Sebisa mungkin tuh jangan nangkering di kompor Karena kayak apa ya Kayak mengganggu pemandangan gitu Jadi kalau bisa tuh semua tuh bersih Terus itu makanya Minyaknya tuh aku tuangkan lagi aja Ke wadah saringan minyak Terus nanti Aku taruh lagi di rak ya Biar keliatan rapi ya Terus habis ini aku mau bersihin kompor dulu deh Baru nanti makan Makanya tuh nanti ya Ini aku copin lagi ya Karena tadi tuh Aku colokin lagi Karena tadi tuh sanyonya tuh bunyi ya Pompanya airnya tuh otomatis kan ya Jadinya tuh kadang bunyi Kadang tuh Jadi pokoknya kadang tuh bunyi sendiri Jadi harus cepat-cepat dijabut Karena kalau nggak cepat-cepat dijabut Nanti takutnya ngelek ya Dan itu suami aku tuh lagi nyapu Jadi dia itu tadi yang nyapu Dari depan sampai belakang Terus aku lagi masak Terus ini dia tuh ngeser-geser tripod tadi tuh Dan ini aku benerin lagi Karena nggak pas Nah ini aku lagi ngelap-ngelap Di bagian dinding kompor Dinding dapur Jadi kalau masak itu memang ya Di sebagian dinding kompor Terus di bagian sebelah sama bawah Itu memang kotor banget Kotornya tuh kena cipratan minyak Jadi kayak licin gitu teman-teman Jadi harus rajin-rajin dilap Kalau teman-teman gimana nih Apakah setelah selesai masak Langsung ngelap-ngelap kompor Sama seperti aku Kalau aku tuh Kalau nggak langsung ngelap tuh Rasanya risih banget teman-teman Apalagi di bagian dinding itu Tuh kayak karena cipratan minyak Terus kayak ada lendir-lendirnya gitu Jadi memang harus Harus segera dibersihin Sebenarnya harusnya makan dulu sih ya Cuman ini Via juga lagi main Asik main di luar Di halaman rumah Jadi aku belum manggil dia Karena memang aku penggunaan Bersihin si kompor dulu aja Bersihin di bagian ini Bawah kompor sama dinding Terus nanti Kalau udah selesai makan Biasanya aku baru nyuci Teman-teman bisa lihat sendiri ya Di wastafel itu Cujianya Masya Allah Menumpuk banyak banget Jadi nanti aku nyuci nya Setelah selesai makan aja Biar udah punya tenaga ya Udah sarapan Karena ini tuh udah jam 8 lebih ya Aku belum makan pagi ya Biasanya makan pagi tuh Kalau kami itu setengah 7 jam 7 teman-teman Dan ini aku sapu lagi Aku ulangin Karena tadi tuh kayak belum bersih gitu Jadi aku bersihin sekalian Kayaknya tuh Risi banget teman-teman Ngeres banget Kalau nggak segera langsung Dibersihkan langsung ya Walaupun tadi tuh udah disapu Tapi ini aku mencoba Untuk menyapu lagi Nah udah selesai nyapu ya Tadi aku ulangin lagi Udah selesai Sekarang si kesetnya Aku taruh lagi ya Karena kalau nggak pakai keset tuh Sebenernya itu licin teman-teman Jadi ini tuh memang berfungsi ya Untuk menahan air Jadi kalau nyuci tuh Di bagian bawah tuh nyiprat Dan kadang netes di bawah Jadi memang harus pakai Keset dapur Jadi selain Selain dipakai tuh nyaman ya Di kaki diinjek tuh nyaman Dan habis ini videonya selesai Makasih bagi teman-teman Yang udah nonton video aku Sampai di detek terakhir ini Jangan lupa nonton video selanjutnya ya Assalamualaikum